Aku pamit, melepas pelukan ibu dengan sejuta doa, menguatkan hati, sejenak menoleh ke belakang, menyaksikan ayah dan ibu, mematung menatap kosong. Aku melambaikan tangan, menahan hujan di pelupuk mata. Selamat tinggal rahminah, selamat tinggal kampung kelahiran. Sekali lagi kuteguhkan hati, sendiri memasuki ruang tunggu. Pintu keberangkatan terbuka, aku beranjak malas, berjalan perlahan menuju pintu, sejenak burung besi mengangkasi. Belum lagi sempat memejamkan mata, sekadar hilangkan penat. Burung besi mendarat selamat di Soekarno-Hattab. Perjalanan masih berlanjut. Aku dibimbing menuju ruang transit. Kembali menunggu keberangkatan berikutnya. Mataku berkaca. Riuh rendah penumpang menunggu jadwal keberangkatan. Membuat rasa ini semakin sepi. Mengenang ayah dan ibu. Juga segala kenang yang kutinggalkan di kampung halaman. Aku pergi hingga waktu yang tak terbilang. Banjarmasin adalah kota tujuanku. Tempat di mana aku harus kembali. Tanah rantau yang telah menjadi tempatku pulang. Di sini, di Banjarmasin, pulau Borneo. Kuusahakan wujudkan lingkir. Jauh berjarak dengan ranah minang pulau Andalas. Semua ini atas campur tangan Tuhan tentunya. Dan aku tak pernah bisa mengelak dari ketentuannya. Bahkan jika kelak jasadku harus terkubur di sini. Di tanah rantau. Baik dengan atau tanpa nisan. Tapi selama aku masih bisa menyusun asa. Aku tetap berusaha agar pulangku kembali ke ranah minang. Di mana darah ibuku pernah tumpah di sana. Demi aku. Dan semoga kelak seluruh napasku berakhir di sana pulang. Dari sini, dari tanah rantau tempatku berpijak. Namunanku menembus kemustahilan menuju kampung kelahiran. Sementara rindu semakin memuncak. Tak terbendung. Tapi jasadku masih tetap di sini. Terpisah jarak. Tentang segala rasa yang tak mungkin terucap lagi. Biarlah menjadi teman karibku. Sendiri memeluk suni. Hingga nanti saat perantau telah kembali. Seperti bangau di kubangan setelah terbang tinggi. Marga Jaya 10 Juni 2021 Terima kasih telah menonton!